Bapak Ibu untuk kali ini kita akan membahas beberapa orang golongan yang pada saat di dunia itu tergolong orang toat tergolong orang patuh bukan ahli maksiat tapi beliau itu ahli toat yang akhirnya ahli merokok yang akhirnya ahli merokok nangin juga wanten ahli maksiat akhirnya ahli suargo bingung sebab miturut ilmu matematika kalau maksiat mendapatkan adab berarti pantas jadi ahli neraka sedangkan siapa yang toat akan mendapatkan niamat tapi akhirnya ujungnya itu ahli neraka Alhamdulillah saya bingung Mungkin ini ahli ibadah ahli sembarang kalir saya bingung saya bingung jadi ini merokokan merokok yang pertama Allah adalah Mujahid Mujahid Niki orang dalam keadaan mati syahid dalam medan pertempuran karena Mbelo Agomo Mbelo Negoro dia terbunuh tetapi ketika saat dia menjalankan proses Mujahid Niki supaya diam-diam orang lain tidak mengerti supaya namanya tercatat sebagai suhada suhada Niku berarti wong sing mati sah sahid manusia lain teman-temannya tidak tahu kalau di dalam hatinya itu ada semacam pengharapan karena biar di masukkan golongan-golongan wong mati sahid atau syuhada itu yang pertama terus yang kedua syuhada ini walaupun syahid dunya dikatakan syahid dunya karena anggapan banyak orang dia mati di tengah pertempuran bela agama agama atau negara Bapak Ibu diam-diam dalam hati si syuhada ini Bapak Ibu masih ada tendensi terhadap Allah supaya si syuhada ini betul-betul masuk syurga jadi olehnya dia Niku perang tidak lillahi ta'ala masih ada karena satu biar dicatat sebagai syuhada terus dimakamkan di tempat khusus tempat para syuhada kedua diam-diam di dalam hati olehnya berperang itu semata-mata ingin masuk syurga syurga padahal semboyan atau rumus siapa yang mati di medan pertempuran dikarenakan bela negara atau agama itu disebut mati syahid iku bahasa sare atpa negatika ingunu yombotun budal sami sami jenengan kali gulau nek tauhite tingkat la ilaha illallah dengan la ilaha illahuwa kalau tidak dibilang siapa yang berjamaah tak kasih siapa yang berjamaah tak kasih 27 derajat kalau tidak dikasih itu tidak kelembut budal budal mumfari dan satrajat pia satrajat jamaah satrajat ayo pilih bundi jaman mpami jamaah kat jamaah satu derajat yukiru kiru akim wongsin kat budal dewe sitok jamaah yosih situs dewe ay itu sebetulnya liap luagum mujinan kita karena pituli kure apa karena Allah tapi ini tidak bisa dibantah tidak bisa dibantah kalau hati ini masih duduk di tawhid la ilaha illallah wa huwa tetap seperti itu tidak saya tidak jenengan pasti seperti itu kan diterangkan di dalam hikam tentang al-ubat al-ubat itu ada tiga golongan al-ubat itu ahli ibadah si jing ibadahku kronop disawang menungso lurung ibadahku iku kronop ada tendensi surgo nanggus di Allah telung ibadahku iku krono memang betul-betul karena Allah tidak karena siapa-siapa selain Allah ini pada tingkatan tawhid sendiri-sendiri manakala tawhid kita masih ada di tawhid la ilaha ilaha ilallah dan la ilaha ilahuwa tetap masih selain Allah lesan kita aja yang mengucapkan lillahi ta'ala praktek buatan saget buatan saget kecuali sampun minggah di tawhid la ilaha ilaha anta apalagi sampai ke ana baru temriki sambung terhadap lillahi ta'ala niku sambung mujahid tadi yang pandangani wong iku api'ah sedoni karena membela agama atau negara negara ini mungguh Allah mengkedisi nanti dulu Allah mandang tidak dari sisi fisik Pak Allah akan memproses atau memfilter betulkah oleh nyasiah mujahid ini tadi betul-betul karena aku sampai ada satu keterangan Allah memasukkan surga satu hamba itu tidak karena sholatnya tidak karena zakatnya puasa hajinya tidak karena rohmatku oleh sebab itu janganlah kau sembah nama dan datku sembahlah aku itu berarti bahasanya tauhid sampai kali kulo wajib sampai numbuki tingkatan yang puncak yaitu yaitu ilaji anahu la ilaha ilaha anah fa budhun kedah sampai disitu jadi anta wiska ono kari anato tadi Allah Allah si undi gak mudeng kemudian naik huwa huwa dia dia jauh terus munggah sekedik anta berarti ikiwis mehnang iksan panjenengan berarti ide kusi Allah tondon ini anti sampai kali kulo merasa selalu disawang kusi kusi Allah makanya mengapa di dalam sirul asror ikut tahapan wonton tiga ada disitu sampai pun hakun basiro benar iman sampean sodakta sudah benar iman sampean ikut maka disitulah sampai pada la ilah ilah ana hanya aku yang ada selain aku tidak ada makanya jangan kau sembah namaku jangan kau sembah zatku tapi sembahlah aku bukan aku dalam bentuk taholi lupa bukan dalam bentuk aku makhluk diri jadi aku dalam hal ini adalah hidup itu sendiri ikum musyahid kedua ini 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 golongan hati-hati kalau menyalah ke menyalah saya cuma mencukah 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 tapi bangun golongan siapa yang kedua ketika saat di dunia taat ini jebule akhirnya ikut jadi ahli neraka itulah para ulama orang-orang alim orang-orang yang disuruh ceramah sampak tekan gersik tekondiyai ahli ceramah ilmunya mumpuni pak baik ilmu fukuhatnya ilmu ilmu mustalah hadisnya ilmu qurannya bahkan ilmu tauhidnya sekalipun ini kan sahih pak ini munggu menung wah sahih pak jelas mungkin orang yang orang banyak orang berpendapat golongan ini mesti golongan wong sing soleh memang pak ini pandangan manusia tapi pandangan Allah bagaimana Allah memandang inna allaha ya'lamu ma'fis sudur di belik nekoyok apa disembunyikan kaya apa isi di dalam hati hamba tersebut pasti ketahuan di lingus Allah ternyata ulama yang bagaimana apa seluruh ulama boden ciri orang yang alim ciri ulama sesu'ning akhirat ikumau jebule ahlin rokok adalah ulama yang ketika saat dia mengajarkan entah ilmu fukoha entah ilmu quran entah ilmu hadis bahkan ilmu tauhid sekalipun diam-diam di dalam hatinya dalam hatinya ada sesuatu supaya dipandang manusia ada sesuatu biar diwahkan manusia lain pujaan pujaan masyarakat pujaan jamaah itu adalah wisoh racun yang memah mematikan sama dimasukkan dalam satu nama makolah ini seneng ngaku wio dicaci masyarakat tapi susah dipu dipuja ini gak mudeng pak di dalam teori hukum syariat muten muten mudeng gak masuk mesti dipuja kongkon bangka dicaci kongkon susah susah ini dimulia wong iku seneng ngong gair tapi kui mau dicaci ya susah istilah orang jual beli kalau payu dagangani kongkon susah kalau gak payu kongkon seneng hanallah ini waw gula seonok krono pengen diwah nih orang lah lain hati diam-diam hati saya itu mengharapkan pujaan orang lain supaya orang rio mujo tenan pak ilmu fukuhaknya fekihnya ilmu hadis qur'annya bahkan ilmu tauhidnya biuh lega pak diterang tapi kulo di tengah-tengah itu tanpa anda sadari dalam hati ku pengen diwahke wongli wongli yaw bis otomatis mohon maaf pak niki akan duduk di taholi itu pasti dalam hati saya pasti ada rasa yakin keimanan bahwasannya datangnya ilmu ini tadi sumbernya dari saya makhluk itu pasti pak nah ini miturut pandangan gusti Allah kuloni kimboten ahli rohmat tapi ahli al azab bun besa ini tak lepas krono jibujowong wis raenek raenek lepas tapi ini kuno gulo arep-arep tendensi yang Allah katakan atau Rasulullah katakan termasuk ilmu yang bermanfaat yang tidak pernah putus ketika tak ajarkan si A si A mengajarkan si B si B mengajarkan si C sampai Z manakala ilmu itu diamalkan Quran ikut dibaca sing jarini mungkin saya mengerung engkau aku yole dum-duman gimana ini keterangan yang saya berhenti keterangan kados saya misalnya saya mengajarkan bismillah asal orang tidak mengajarkan bismillah selama jenangan ini mengamal bismillah saya keterodosan ganjaran ganjaran terus begitu terus begitu ini pandangan hakikat bukan pandangan syariah manakala saya masih ada kata-kata niat kekarpan maksud dan tujuan seperti itu secara otomatis kuloniki roh iku duduk di taholi iku ahli toat ning jebule melepun roh 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 siji mujahid atau syuhada luruh ulama walaupun kuloniki dipandang fasih moncokur anilan sa'bid turuti tapi ning hatiku pengen disawang wong di wah wong dan atau kul mengharapkan ngabun ilmu yang bermanfaat tadi sing selalu tidak putus terhadap saya tidak mata benu adama ingkoto a ilamin salasin kecuali tiga perkara yang tidak putus siji termasuk sodakotin jariah luruh ilmu yang bermanfaat ini karena apa karena saya duduk di taholi mesti dalam iman saya dalam hati saya melibatkan keakuanku yang berperan ketika saat hatiku melibatkan iman yakin keakuanku otomatis Allahnya itu nyeseh nyeseh dalam hatiku nyeseh itulah namanya ego jadi sambung rosak tetap semua yang berperan yang berafal ini Allah dalam hati saya tidak ada karena tauhid saya ada di la ilaha ilallah dengan huwa kan ada sekawan kur'an iku tentang tauhid la ilaha illallah kemudian ilahuwa ilah anta ketiga dua iku masuk dalam taholi tasikan hati pun ketiga adalah orang dermawan dermawan sama pak dermawan karena bondo gula itu pabrik ini itu itu paribasan ini paribasan tidak ada anak yatim terlantar gak ada ninggersi fakir miskin tak jamin seduoyok ringkes kata delapan asnaf delapan golongan yang di dalam Al-Quran Allah katakan yang wajib mendapatkan zakat itu semuanya itu wis gak kekurangan penbulan tak jatah segini wis beliau beliau itu gak katik nyambut gawe nikmati bondo kula wong kula ini segini ngersik wong pabrik wikudewi semuanya lah tetapi nyonsewu dalam hatiku apa yang ada tertampil jenengan tidak mengerti ada kalanya kalau masih ingin dibuja wong sebab dermawanku masjid diwai sing sanjai kurang apa wai langsung butuh pirok cair butuh pirok cair seneng pak ya ngerti ini ngerti disip ngerti disip sama dengan keterangan di depan tadi apakah itu ingin dipuja atau di jok ni wong di wah ni wong dan atau ada tendensi terhadap Allah selain Allah tendensi yaitu masalah pahala masalah syurga nyatanya itu jare gomblo di angan angan hanya di angan pandang sudut kacamata hakikat seperti itu sebab yang dimaksud lillahi ta'ala itu tidak ada campur tangan siapapun hanya Allah ini tauhid murni ada disitu jadi tidak ada persekutuan terhadap yang lain lillahi ta'ala karena Allah bukan karena selain Allah mulai dari awal sampai akhir semua karena Allah berhubung tauhid saya masih ada di la ilaha ilahuwa pasti hati kula duduk di taholi itu pasti apa sebab keterangan ini memberikan jatuan terhadap golongan kita diantara tiga itu nyun sewo supoyo kita yang ada diantara tiga golongan itu munggah naik tingkat tentang tauhid pun sampai buka di dalam surah al-imron ayat tiga dosa sedunggal Allah katakan Muhammad eh surat al-ambiyak mohon maaf surat al-ambiyak ayat dua lima Muhammad saya tidak akan mengutus utusanku sebelummu maksudnya secara syariah dan Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa kejuali tak gawani tak amanai tentang masalah wahyu sici ini sebagai inti daripada wahyu yang tidak terhitung jumlahnya apa iku ilaihi anahu la ilaha ilaha anah ajaan dengan wahyu ini umatmu untuk mengenal aku sampai di tauhid ini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kejuali aku aku ini yang maksud jenengan ini ruh itu sudah duduk di tajali bukan di taholi taholi ini aku ini sampai ini muncul aku hamba atau makhluk contoh nah artiku ada rumang saya yakin yang nulis aku makhluk yang tausiyah aku makhluk jadi artiku nyawang makhluk ini namanya taholi setelah taholi ada proses namanya tahali sebelum kita menuju tajali tajali bapak ibu nek wis tauhid sampai iku nonggone antawa ana khususnya maka bisa tajali terus di dalam anta inilah proses tahali apa disini ada pintu pertama pensucian pensucian lunggu di suarul basiroh ketemu dikir sirul asr di pintu yang pertama suarul basiroh fungsinya adalah pensucian ini cinta maksud tahali membersihkan diri dari beberapa kotoran hati yaitu atas keakuan makhluk jadi ini jaga hatiku rupa makhluk makhluk diri aku hamba makhluk diri nyenengan makhluk siapapun kulo yakin itu semuanya makhluk yang berberan kapan kulo yakin ayang ayang ini seobah keyakinan saya ada disitu karena saya melihat ayang ayangnya sama dengan hal itu loh kalau di suarul basiroh sudah nyenengan laksanakan barulah kita naik ke bertemu liko liko bertemu ainul basiroh bertemu berarti ruh itu bertemu Allah ruh liko pada Allah dikatakan ruh liko datang Allah ruh ancur Allah juga ancur nama 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 Allah iku fana la ibesorun wamubesorun wabasorun lah nama opo iku bun gulo dengan jenengan ning tengah ikilah sinta maksud tanpana nama dalam ayat lain mengapa dikatakan la isa lahu kamis lihi sayun mengapa kita anggap kosong karena melihatnya mata dohir pak kalau kita melihatnya dengan mata dohir maka mengatakan kosong sing wujud tertampil bleger kulon jenengan langat tenang coba sampai lihat dengan ainul basiroh justru sing kosong bleger jenengan kulon selain Allah iku fana selain tanpa nama tadi ikilah sing maksud sing kosong justru iku beris berisi sing kita anggap ga onok kosong iku hakikati wujud ada kemudian yang tadinya kita anggap ada sebab diadakan iku hakikati tidak ada alias ada iku iku nek wis ainul basiroh iki jalan pak nah ainul basiroh iki mau wis kebuka tabire baru iki mbutuh ngomong kosong nih kita ngomong kosong karena memakai mata doher ya iki antara saya dengan panjeng dengan tengah-tengah iki Allah wujud kita anggap kosong kosong karena kita melihat moto doher coba kalau mata batin tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa Allah kejuali semuanya di beki Allah pun Allah yang tak maksud bukan nama pak bukan nama bapak ibu hadirin kalau sudah likok pintu kedua pintu ketiga adalah hak sodak ta imanmu wis penger waktan wis nek waktan hakul basiro ya wis waktan sakit diubah iku arti neng jindengan iku neng lunggo neng tajalli netep no akuni Allah artinya iman ini loh iman Allah detik detik iman sudah tidak selain Allah tak segala jindengan Hatinya iman Apa yang muncul pada dirinya Itu dari dirinya Makhluk Berarti dia sudah melewati tahal Tahali Justru beliau itu bersaksi Meyakini Menyembah Beriman Analfa'ilah Yang menjadi Yang menjadi pelaku Sesungguhnya itu Orang yang Seperti inilah pak Baru dikatakan wong sing sabar Contoh Kanjeng Nabi Ditapuk Pipi kanan Malah Diwehno pipi Tengan Sampai waktu Wonton Kaum to'if Terang-terangan Ajaran beliau itu Munggu beliau itu Hak Benar Ditolak mentah-mentah Ambil kaum to'if Tidak hanya ditolak Bahkan Dilokno sesat Bahkan Rasulullah itu Dicidrai Kemudian Malekat Jibril Memberikan jasa Ya Muhammad Biye Kaum to'if tak Belki gunung Uhud Biye Jawabannya Apa pak Oh Jibril Memang mereka Belum Mengerti Eh Bek-bek Engkuk pengi Angen-angan Sadar Hidayah Teko Eh Bek-bek Nekak-munu Anak butuh Nekadip Pengikutku Sampak Sakmunu Rasulullah Itu Pertanda Berarti Jiwa Rasulullah Itu hidup Selalu Makanya Jenengan Apa Nek Ngkholi Memperingati Iku Kok mau Maulid Kok Doni Disitu Maksudnya Karena Rasulullah Selalu hidup Maulid Nikukan Hari Kelahi Kelahiran Nah Hari kelahiran Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Fitroh Berarti Beliau Ruhnya Itu Selalu Fitroh Kita Hanya Memperingati Tauh Gak ada Tindakan Untuk Memfitrohkan Diri Sendiri Sendiri Ya tuas Beleh Petek Tuas Ngetok Nah Apa Tapi Hikmah Dampaknya Itu Tidak Terhadap Kita Mestinya Pak Fitrohkanlah Jiwamu Dari perkara-perkara Yang mengotori Hati Ini golongan Lillahi Ta'ala Ucapanku Tapi Orang Tembus Sambi Kalian Kula Dikir Mocoh Dikiran La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Tapi Ini Mboten Geco Iwis Dweni Ijazah Wis Warisan Dweni Warisan Sirul Asror Mboten Saka Tembus Jebule Sampen Kalikulah Wonten Karomah Dan Hikmah Wonten Ilmu Hikmah Ilmu Karomah Mboten Saka Musul Datang Allah Tembus Mboten Saka Nah Akhirnya Tandani Nindunya Kula Niki Nek Dilok Nih Wang Mesti Muring Muring Kita Dan Atau Perkoro Singkak Nyeneng Ya Jelas Metotok Tapi Coba Rasulullah Wonten Blas Justru Beliau Jawab Jarno Bril Ikusi Jiyo Mungkin Dere Ngerti Di Apak No Wang Duru Ngerti Laksono Wang Meripati Raketok Dikongkon Melaku Akhir Keceblum Got Iku Yoga Salah Sebab Meripati Oraketok Dal Dal Dan Nen Nen Rasulullah Kalau kita Coba Ketika Kita Berdakwah Ketika Kita Dicaji Wang Karena Iki Ditapu Wang Kira-kira Jedengan B Wang Wang Ngo Sepedah Montor Disrempet Sepi Ini Pecah Ngo Wesu Kamek Gagem Gagem Kita Lakot Kana Lakum Fih Rasul Lillahi Wis Watun Has Nah Yowis Ayo Belajar Pak Niru Rasulullah Semaksimal Mungkin Gak Isok 100% Ya 80 Raisok 80 Ya 50 Yang penting Kata Rasulullah Fad Tapi Ikuti Aku Jangan Kau Belajar Ilmu Laku Mempraktekan Hanya Syariat Saja Dariku Tetapi Juga Hakikatnya Jikalau Kau Hakikatnya Dari Aku Mengikuti Bisa Kau Sampak Marifat Kalau Kau Sudah Sampai Bisa Marifat Yuhbibkumullah Woyawfirlakum Tunu Tunubahkum Kau Pasti Akan Dijadikan Allah Sebagai Kekasihnya Syarat Jadi Kekasihnya Allah Kita Yang Wiskadung Hati Atau Mencintai Selain Allah Berupa Hubu Syahawah Itu Harus Kita Sisihna Dengan Cara Kholwat Dengan Cara Uzlah Tumpaan Dikir Zirul Asror Baru Pak Luntur Niku Mange Enggal Didik Luntur Apun Yang Jiru Adi Mang Sing Seneng Terhadap Selain Allah Enggal Didik Pun Botan Langsung Botan Digire Enggal Didik Kanku Ngelunturno Botan Bim Salah Bim Langsung Hilang Kabeh Awal Dimoro Wisk Gak Seneng Bersambil Lihat Semua Ada Proses Dimana Allah Mengikuti Terhadap Proses Terhadap Hamba Hamba Yang Lain Artinya Setiap Hamba Allah Yang Digendaki Allah Hidayah Tidak 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 Satupun Orang Lain Yang Bisa Menyesatkan Artinya Dibim 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 Terus Kita Itu Oleh Allah Sia Sib Sici Dan Seterusnya Sampailah Pada Titik Puncak Dimana Allah Mengatakan Itulah Makom Jam I Makom Dimana Jenengan Kalikulo Iku Mang Sudah Dikatakan Sudah Ning Singga Sana Dan Bertemu Allah Bertemu Allah Itulah Yang disebut Sebagai Sangkan Paranindum Mati Utawi Wa Inna Ilai Rojion Karena Allah Semuanya Iku Ahli To'an Kemudian Ahli Maksiat Tapi Aku Disimpul Nong Ini Lupa Aku Milih Maksiat Terus Yang Penting Sebetulnya Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Ini Dikatakan Maksiat Iku Sareate Fisike Tapi Ketika Dia Dikatakan Maksiat Dia Tidak Tahu Kalau Itu Maksiat Ya Bapak Nih Wanten Tiang Satu Kampung Iku Kebanjiran Terus Orang Itu Sak Kampung Itu Mencari Tempat Yang Paling Tinggi Katakan Teng Pergi Masjid Kabeh Melumpuk Masjid Salah Satu Di Antara Orang Itu Bar Manten Tamun Durung Buyar Banjir Teko Wiss Ada Kenyut Ada Apa Akhirnya Ada Masjid Ini Masjid Ini Iku Rambut Dawa Bosa Jam Masjid Jam 12 Malam Yang Boda Turung Jam 12 Malam Garwa Sampaian Aku Boten Tangi Turung Sampai Esok Sampai Subuh Languni Aku Anak Wong Katu Wong Waduk Lio Katu Kepingin Turun Nisar Jid Pas Iku Wong Waduk Rambuti Enda Bosa Singlanang Mang Moro Uyko Bujuku Sampai Sampai Jidur Iku Atini Ngomong Diparani Tenan Pak Yusngunukui Kalo gak Cintas Seterusi Sing Wedok Iku Meng Menengai Menengai Terus Minjing Sanjang Singlanang Dek Piede Sepuluh Mas Aku Membengi Kaisok Tangi Lek Kaget Aku Sopo Loh Nih Termasuk Kalo Wastani Mak Sihat Tapi Orang Ngerti Mak Maksiat Iki Pandangan Sariat Kapopowa Tapi Singkulom Maksud Njenengan Iki Maksiat Secara Dohir Dihedapkan Allah Perkorom Maksiat Tapi Sampai Sudah Kefanaan Diri Anda Wish Maksiat Nopo Mau Maksiat Apapun Tapi Ketika Berlakunya Maksiat Ini Di Dalam Hati Sampai Itu Sudah Kehilangan Aku Panjenengan Yang Tertampil Akunya Allah Iki Coro Bahasa Pandangan Menungso Ahli Adab Ahlin Rokok Tapi Allah Mengatakan Ahli Syurgo Pertanyaan Sayang Masalah Bisa Bisa Jadi Sampai Niku Gain Gain Maksiat Yang penting Artiku Duduk Di Tajali Pertanyaan Ini Betulkah Ketika Kita Dihadapkan Maksiat Allah Itu Hati Ini Ruh Ini Sudah Tiada Betulkah Yang Berlaku Allah Di Dalam Jagat Ati Panjenengan Ini Kuku Dikoreksi Sebab Iki Ada Hubungannya Dengan Syahwatul Farji Estu Syahwatul Farji Dan lain Sebagainya Pokok Intini Kita Ketika Dihadapkan Balak Dihadapkan Maksiat Hati Tajalinan Allah Betul Betul Beratiki Ahli Syur Syur Kain Pandangan Allah Ini Pandangan Menungso Tetep Ahli Neraka Di Daerah Kuloniku Sekitar Tahun Sembilan Tiga Sembilan Desok Lop Kalau Enggak Salah Tahun Sembilan Sembilan Pak Wonten Laris Sedol Sedol Peminum Ngerti Peminum Pemabuk Pemabuk Lari Empat Termasuk Lari Gengkulo Kali Terus Lari Jawi Kali Terus Polisi Musuh Kulo Tako Arek Papat Tantangan Kuat Kuat Kuatan Esok Tunggu Esok Pak Ngombe Ngombe Ternyata Lari Gengkulo Luruh Nigi Sijipetong Dino Katangi Meromel Burma Sakit Opnama Tapi Situ Langsung Is dead Is dead Langsung Bingung Pak Kan Biasanya Niki Tiang Sai Napa Sai Bingung Pak Mudin Kating Tak ujub No Ikiti Yang Islam Nopomboten Jelas KTP Is Islam Mancik Niki Tiang Sai Nopomboten Ini Gak Wani Pak Mudin Merga Ewas Umum Ruh Kabah Nek Di Madini Mab Mab Akhir Ya Nopo Jadi Persoalan Pandangan Manusia Pasti Mati Mab Iku Suul Khotima Pandangan Manusia Kacau Mata Sare Karena Matinya Dalam Maks Maks Ya Tapi Bagaimana Pandangan Hakikat Ntar Dulu Maksiat Jelas Suul Khotima Tapi Bagaimana Munggu Allah Iku Allah Biambak Yang Tahu Yang Tahu Bapak Ibu Tak Simpul Keng Tent In Allah Layan Duru Ila Suarikum Allah Ikum Batun Delo Agawini Jasak Agawes Singdi Yang Terjadi Pada Jasmani Tidak Jasmani Bagaimana Api Elek Maksiat Toat Allah Tidak Melihat Dari Sisi Itu Tetapi Allah Ikum Melihat Bagaimana Afal Perlakunya Ruh Ini Bagaimana Pak Perlakunya Hati Lanjut Dengan Kalik Bagaimana Itu Allah Memandang Sebab Ada Kalanya Perkara Api Yang Mengguh Menung So Jasad Iki Isu Ugo Roh Pandangan Allah Juga Api Kalih Nomor Luruh Ada Kalanya Mengguh Menung So Awon Isu Ugo Luwi Mengguh Gusti Allah Juga Awon Yang Ketiga Ada Kalanya Pandangan Manusia Itu Jelek Tapi Pandangan Allah Itu Bagus Ada Kalanya Juga Pandangan Manusia Itu Jelek Atau Baik Tapi Pandangan Allah Itu Jelek Terus Ciri Nih Nopo Ngeten Nek Laku Jasad Sampen Iku Nyocoki Syariat Berarti Pandangan Hablu Minanas Iku Mesti Api Api Temuriku Ada Hukum Dua Larangan Dan Perintah Mana Larangan Harus Kita Tinggalkan Mana Perintah Itu Kita Jalan Jalankan Terus Keadaan Hati Panjeningan Duduk Dimana Di Tahol Likah Atau Di Tajali Bila Mana Dikatakan Pandangan Allah Api Hati Panjeningan Harus Duduk Di Tajal Tajali Inilah Yang Dimaksud Dalam Satu Mangkola If Alu Asyariata Ma'al Hakikoti Ila Ma'rifatillah Manakala Hatimu Pengen Bisa Ma'rifat Allah Laku Sareat Dati Hakikat Nujum Ma'rifat Dateng Gusti Allah Sareat Sistemi Wisengenah Hakikat Sistemi Roh Wisengenah Sareat Sistemi Jasad Wisengenah Inilah Keseimbangan Di Antara Dua Hal Yang Banyak Manusia Mengatakan Manakala Sareat Kepeduk Hakikat Mesti Gelut Kontradek Deksi Tapi Iki Isak Dati Keseimbangan Artinya Bisa Duduk Bersah Bersama Dengan Catatan Hakikatnya Eh Sareatnya Menjadi Hakikat Baru Saged Berikut Bapak Ibu Hadirin Dati Allah Itu Mementingkan Atau Mendahulukan Pandangan Allah Terlebih Dahulu Neng Ati Sampen Iki Laku Nibi Bener Jasad Api Belum Tentu Roh Iki Mang Api Contoh Kulo Solat Tapi Berhubung Tauhid Saya Masih Dila Ilaha Ilahu Apapun Yang Terjadi Hati Kulo Pasti Teringat Selain Allah Selain Allah Tidak 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 Tembus Panang Allah Tidak 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 Ma'rifat Allah Mertesakan Berarti Tidak Wajib Hukumnya Kita Itu Meningkatkan Tauhid Kita Dari La Ilaha Ilallah Ke Hua Hua Ke Anta Anta Ke Ke Anak Inilah Dijawab Oleh Allah Di Dalam Surah Al-Ambiyah Ayat 25 Wama Arsalna Mingkoblika Mir Rasuli Mir Rasuli Illa Mir Rasuli Illa Nuhi Ilai Anahu La Ilaha Illa Ana Berarti Rasulullah Siapapun Pasti Menjelaskan Tentang Kedudukan Ayat Ini Kedudukan Ayat Ini Ayat Yang Tingkat Tauhid Paling Tinggi Yaitu Ma'rifat Pada Allah Bagaimana Al-Khalat Bagaimana Sesiti Jenar Saya Katakan Benar Benar Ingat Bukan Ana Al-Hak La Fijubati Ilallah Al-Khalat Makhluk Yang Berkata Bukan Itu Yang Berkata Adalah Hidup Di Dalam Diri Al-Khalat Begitu Cuman Kita Berhubung Tauhidim Mentok Dihua Mesti Menuduh Makhluk Yang Berkata Begitu Bapak Ibu Hadirin Jamaah Sesi Pertama Terkait Masalah Tauhid Niki Jadi Judul Niki Adalah Golongan Toat Jebule Masuk Masuk Neraka Kita Masuk Pada Sesen Tanya Jawab Barangkali Ada Yang Perlu Ditanyakan Monggo Gula Aturi Assalamualaikum Warahmat 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 Terima kasih Asli Aslinipun Dikir Meniko Bagaimana Niku Engkang Pertama Nomor Kali Masalah Niku Waliyullah Kutawi Kekasih Allah Kekasih Allah Meniko Meniko Yang Engkang Dibun Sayangi Dining Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kasih Allah Ta'ala Meniko Meniko Yang Engkang Menoko Yang Engkang Ngetos Keadaan Nibun Allah Utaim Arifat Sementeng Allah Noko Mwadan Niku Engkang Nomor Kali Nomor Kalih Meniko Kekasih Allah Niko Kekasih Allah Engkang Meniko Tiang Nop Tiang Maribat Dimateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Noko Tiang Nami Niko Kekasih Allah Niko Engkang Berantakan Jampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Tentang Makna Daripada Tikir Hasilnya Bagaimana Yang kedua Kekasih Allah Adhikru Iku Bahasa Quran Bahasa Arab Pak Secara Lunggot Indonesia Adalah Ingat Lunggot Bahasa Secara Jawa Iling Iku Bukan Arti Pak Niko Ingat Iling Mi Turut Saya Bukan Arti Itu Pindah Bahasa Nah Secara Istilah Makna Sak Temene Dikir Iku Apa Tergantung Secara Sareat Apa Secara Hakikat Nik Secara Sareat Ingat Ikut Tempatnya Di Akal Makanya Ada Muncullah Dalil Akli Sebagai Rujuan Ibadatul Jawareh Anggota Jasad Iki Apa Sebab Babi Babi Anjing Iku Kok Harum Bahasa Sareat Dulu Menjawab Itu Tidak Baik Miturut Kesehatan Dari Sisi Medis Lebih Kedalam Karena Ada Mudorot Di Dalamnya Itu Sehingga Sampak Dikatakan Menjadi Najis Mughola Mughola Duh Tapi Secara Hakikat Mengapa Apa Yang disebut Dikir Ingat Ingat Iku Letaknya Di Hati Kalau Letaknya Di Hati Maka Subyeknya Itu Tidak Selain Allah Artinya Pasti Pada Allah Kalau Boleh Saya Katakan Ingatnya Hati Sadarnya Hati Yang disebut Iman Percaya Bahwasannya Semua Apa Yang Terjadi Itu Yang Berkehendak Mulai Sampak Yang Ber Afal Selesai Itu Hanyalah Allah Hati Sadar Dan Menyadari Dengan Rasa Dengan Iman Bahwasannya Semua Apapun Kondisi Apapun Makhluk Apapun Yang Berperan Itu Adalah Allah Ini Kudikir Makna Yang Sebenarnya Bukan Bukan Salah Kita Mengucapkan Dikir Dilesan Jahri La Ilaha Illallah Bukan Salah Benar Sudah Cuman Pertanyaannya Hati Ini Sadar Enggak Ada Sambung Langsung Hidup Dan Yang Tak Maksud Nikum Disitu Kan Dikatakan La Ilaha Illallah Tidak Ada Tuhan Yang Wajib Disembah Kecuali Allah Jenengan Akan Bisa Ada Sambung Rasa Terhadap Allah Al-Hak Manakala Hati Itu Betul Betul Membawa Adik Grubi Siril Asur Nik Mboten Sakat Dikir Kofi Mboten Sakat Dikir Siri Mboten Sakat Dikir Kolbi Apa Mana Kecuali Hanya Dikir Sirul Asror Sing Tanpa Nyebut Nikile Iman Iku Lengkah Teng Liku Baru Sager Itulah Sakat Menik Sejak Ini Dikir Hati Sadar Dan Menyadari Dengan Rasa Dengan Iman Bahwasannya Semua Apapun Kondisi Apapun Yang Berperan Semata Mata Adalah Allah Gak buruk Gak Baik Apakah Perkara Yang kita Anggap Buruk Pandangan Manusia Jelek Pandangan Manusia Bagus Pandangan Manusia Disitu Hanyalah Allah Yang Berperan Sebagai Subyek Sebagai Fa'il Itu adalah Aku Manglupa Aku Hidup Itu tadi Itulah Namanya Zikir Makanya Mengapa Di Tauhid Itu Sampak Terakhir Fana Udikri Ada Disitu Jenengan Sudah Tidak Mengakui Kalau Jenengan Itu Yang Berdikir Tidak Mengakui Jenengan Engkang Solo Engkang Uzla Engkak Semuanya Itu Aku Allah Yang Berperan Atas Segala Kalanya Yang Mengucap Itu Bukan Hati Atau Ruh Itu Bukan Hidup Maka Kapan Ada Jadwal Singroto Ekstrim Kita Kan Biasanya Bagaimana Kita Duduk Di Tajali Iku Maknanya Belajar Rokui Dati Gusti Allah Tidak Tidak Seru Tidak Seru Waktu Kita Menetapkan Keakuan Allah Dalam Arti Ruh Itu Duduk Di Tajali Sama Dengan Iku Wah Sebetulnya Cuma Lebih Ekstrim Tidak Usah Disisih Belajarlah Anda Untuk Likok Bertemu Allah Tidak Maksud Hakikati Kalau Tapi Kalau Saya Jawab Dikir Secara Syariat Ya Kulok Kedah Ngucap La Ilaha Ilallah Abdaludik Rifak Lam Annahu La Ilaha Ilallah Saiki Munggah Tauhid Hua Dikatakan Dikir Iku Dikir Siri Huu Allah Dikir Seng Kak Ketak Uwang Iku Seng Ketak Uwang Seng Kron Uwang Wisning Ati Huu Allah Huu Allah Dikir Siri Ada Mengatakan Kolbi Ada Mengatakan Khofi Monggo Terserah Dikir Ikut Dikir Oke Miturut Kelas Hua Tapi Mitur Kelas Anta Beto Malik Saat Menising Dan Masuk Dikir Adalah Panjir Dengan Kali Kulon Iku Sudah Tidak Berucap Baik Lesan Maupun Hati Ruh Yang Bekerja Ruh Yang Berjalan Lewat Su'arul Basiroh Sampak Khakul Basiroh Sampak Fana Utigri Baru La Ilaha Ila Anat Temriku Fana Utigri Sing Nomor Kali Terkait Kekasih Allah Kulon Iku Mboten Kulon Nomor Kalim Niko Badik Kulon Tandakan Tandakan Ngin Niko Ciri Niko Wali Allah Tandane Wali Allah Nomor Tunggal Nomor Kali Tandane Wong Tandane Wong Tandane Wali Allah Oh Wali Allah Dan Keciri Ciri Tandane Wali Wali Nomor Kali Kulon Badik Diantara Kita Niko Saket Toh Ngarani Tiang Niko Utau Tiang Aniku Wali Wali Niko Saket Nop Badan Manten Manten Sekarang Min Alamatil Awliyailah Ning Quran Sampun Disepat Aki Ala Inna Awliyailah Lah Khaufun Alayhim Walahum Yah Zanun Ingatlah Para Kekasih Allah Itu Punya Tanda Apa Tandanya Lah Khaufun Alayhim Walahum Yah Zanun Khaufun Saket Kulah Kosong Ya Lah Khaufun Alayhim Walahum Yah Yah Zanun Ini Tulisannya Khauf Beliau Tidak ada Rasa Takut Mene Anakku Sing Bima Em Durung Wonten Mene Aku Ditage Wanjin Nyawrutang Pak Sa'iki Belum Ada Besok Itu Waktunya Bla 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 Sekarang Belum Ada Ngabunen Lah Khaufun Beliau Tidak Ada Rasa Wedi Wala Wahum Yah 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 Khawatir Tidak Ada Kekhawatiran Rasa Susah Gelisah Apapun Tidak Ada Dalam Mati Beliau Ini Tanda Tanda Ning Quran Bukan Termasuk Tanda Tanda Kalau bicara Di luar Al-Quranda Pertama Aku bicara Tentang Di Al-Quran Disitu Tidak Ada Tanda Tanda Wali Ikut Tahu Sebelum Hal Itu Terjadi Tidak Di Quran Tidak Menyebutkan Sama Sekali Kalimatnya Cuman Khauf Yahzan Rasa Takut Khawatir Sedih Tidak 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 Pertanyaannya Mengapa Dia Tidak Ada Rasa Khauf Rasa Takut Rasa Khawatir Rasa Sedih Karena Beliau Sibuk Hatinya Melihat Allah Karena Yakin Semuanya Yang Membuat Apapun Enak Gak Enak Susah Senang Sempit Jembar Sugih Melarat Apa Mana Wis Mau Macem Macem Ikul Allah Sehingga Seibna Ata'illah Niku Membahas Tentang Arih Nafsaka Ringan Enjoykan Tentang Tadbir Tentang Merasa Ngatur Ngatur Sebab Sebab Apa Setiap Masalah Ikut Ngatur Dewe Siapa Allah Subhanahu Beliau Beliau Ini Hatinya Selalu Memandang Allahnya Yang Punya Hak Ngatur Segala Galanya Sehingga Beliau Tidak Ada Muncul Rasa Khawatir Takut Dan lain Sebagainya Takut Dibenci Masyarakat Enggak Takut Dicaji Enggak Sudah Karena Dia sudah Tahu Dan Yakin Tidak Sekedar Tahu Tetapi Juga Yakin Hakul Bashirah Yang Berperan Hanyalah Allah Memang Pak Di Dunia Umum Tengah Masyarakat Kadang Kadang Kita Menghukumi Seseorang Sebagai Wali Karena Tanda Satu Dia Tahu Tentang Isi Hati Kita Kita Sudah Menuduh Iku Waline Allah Umumil Angkatan G Bumane Sama Mertamu Durung Sampak Ngomong Apa Permasalahan Sampak Dijawab Dan Atau Beliau Itu Mengatakan Sesuatu Yang Terjadi Badan Jenengan Kwi Kena Tak Ilin Terserah Nek Sa Iki Awam Metu Teko Om Aku Mule Tengah Dalan Sepedamu Tabrak Wong Sik Ning Kine Sik Ntar Kira Kira Setengah Jam Jadi Hukum Takdir Itu Allah Kasih Tahu Akhirnya Jenengan Tidak Percoyok Mulih Langsung Delalah Memang Ditabrak Pada Montor Baru Sampai Terasa Ya Allah Mbah Ya Mbah Wali Bapak Ibu Nyun Sewu Kita Dihadapkan Dua Makomba Ya Pertama Makom Mukhadoro Makom Dunyosa Isine Kita Bisa Melihat Tembok Melihat Apa Ini Mukhadoro Ya Nah Orang Yang Tidak Tahu Tentang Makom Mukhadoro Meripati Wangku Wimau Keadaan Wuto Berarti Dia Tidak Tahu Makom Mukhadoro Mukhadoro Menjadengkan Wuto Ini Makom Mukhadoro Tahu Wes Kedua Adalah Makom Mukhashafa Pak Makom Dimana Kebuka Ego Ipe Makhluk Ini Kasari Makhluk Ini Ipe Makhluk Mukhashafa Di Dalam Kasahnya Makhluk Di Situ Ada Alam Malakut Alam Dimana Jeningan Iki Dipertemukan Allah Terhadap Para Malaikat Ya Alam Malaik Malakut Maneh Alam Malakut Jabarut Dimana Jeningan Bisa Bertemu Dengan Iblis Jen Wismu Macem Macem Begebluk Dan Sebagainya Yang Sifatnya Negatif Ketika Kita Dimasukkan Ke Alam Lahut Alam Dimana Kita Ditemukan Allah Para Kekasih Allah Para Nabi Para Wism Macem Ya Para Rasul Allah Itulah Alam Ahadiyah Menuju Ahad Yonsewu Iki Di Hal Hal Ini Disebut Ilmu Karoma Atau Ilmu Hikmah Bisa Panjenengan Tempuh Tanpa Kita Masuk Di Dalam Tauhid La Ilaha Tawa Ana Bisa Di Dalam Alam Muka Syafah Itu Pak Yonsewu Itu Akan Terjadi Jenengan Ini Akan Diberikan Tahu Allah Tentang Kekajengan Kekarepan Kehendak Orang Lain Ngerti Sak Jiruni Atini Wang Kui Bahkan Jenengan Dimentok No Allah Untuk Bisa Tahu Apa Yang Akan Ter Terjadi Loh Ikilo Sek Makhluk Sek Kelebu Makh Makhluk Yang Ketiga Adalah Makom Musyahadah Ini Makom Keakhatan Allah Makom Dimana Kebuka Ego Ipe Allah Terhadap Jenengan Ruh Itu Tujuan Kami Mohon Maaf Rutinan Membahas Tentang Ilmu Untuk Menuju Musyahadah Apabila Nanti Ketika Sampan Khol 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 Wad Iki Kok Yo Diterno Atau Diampir Noma Kom Kasafa Anggep Iku Bonus Tapi Bukan Itu Tujuan Kita Estu Tapi Apa Semuanya Akan Nengalami Seperti Itu Tidak Semuanya Tergantung Yang Memperjalankan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ciri Ciri Waline Allah Kekasih Allah Ada Dua Itu Tadi Lah Khaufun Aleyhim Walahum Yahzanun Jadi Kekasih Allah Waline Allah Itu Tidak Harus Dia Itu Membawa Ilmu Hikmah Atau Ilmu Karam Karam Keterangan Di Syariat Sama Lebih Keterangan Di Syariat Bawa Apa Ini Uang Ikum Yang Di Karam Yang Di Unggul Nolak Karam Karam Yang Di Anggap Ikum Wali Pasti Itu Itu Pengertian Kita Di Dunia Umum Pada Umum Ya Memang Oten Tapi Pada Khususnya Aslinya Tidak Seperti Itu Beliau Teguh Hatinya Selalu Mengamalkan Wama Umiru Illa Li Ya Budullaha Mukhrisina Lahuddin Ruhnya Hatinya Selalu Tawajuh Selalu Menghadap Selalu Syuhud Selalu Ma'rifat Datang Allah Dati Dati Mboten Sempak Delo Alam Mukasa Mukasafa Artinya Gak Sempat Ngopeni Perkoros Yang Mirut Beliau Itu Gak Penting Yang Paling Penting Beliau Itu Mengyembah Nang Gusti Allah Tinggal Pertanyaannya Kekasih Allah Itu Ada Dua Satu Yang Dibawain Ahli Kasaf Mesti Kasaf Maknawi Ada Yang Tidak Dibawai Allah Bonus Kasaf Dia Hanya Dimusyahad Hakim Ma'wan Ada Yang Seperti Itu Sehingga Ditakaui Tentang Dunia Kasaf Dunia Mukhadro Wismut Ngefek Nang Beliau Selanjutnya Apakah Boleh Orang Itu Mengatakan Seseorang Itu Wah Wali Enggak Boleh Manakala Orang Yang Mengatakan Belum Jadi Wali Ngatakan Belum Jadi Wali Maksudnya Saket Nek Jari Nek Jari Nek Ngomong Jari Sintam Enggak Oleh Jari Jari Iku Badi Badi Be Be Iyo Be Enggak Be Seperti Itu Katanya Si A Ngomong Iko Wali Ya Gak Bapak Tapi Jari Iku Gak Iso Pak 100% Iku Bener Gak Iso Contoh Gini Sampai Tak Ceritani Desa Mojo 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 Ngapit Mojo Ngapit Kecamatan Peterongan Sampai Tak Kandali Nih Nih Merikoniku Wanten Jamaah Wang Wedok Sing Awet Tes Tes Nihku Dalam Arti Kulung Ngaji Disenggak Wanti Senggakan Ini Tambah W Disenggai Paham Disenggai Jadi Carung Ngaji Tambah Semangat Disenggai Disenggai Hadil Terus Nihkan Ngerti Nihkan Jari Nih Jari Kulau Sing Asini Weroh Kulau Ampe Orang Yang Ada Disitu Walaupun Bener Jari Kulau Munggu Nihkan Iku Kebenaran Itu Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Yang Munggu Nihkan Karena Jari Jari Sopo Nih Allah Inna Allah Hu Rabbi War Rabbukum Fa Mutu Hadha Surat Muslaqim Jari Kanjeng Nabi Mudun Mudun Tabi Inat Tabi In Ulama War Satul Ambiya Nihkunu Beliau Jari Quran Lalu Bener Tapi Kebenaran Itu Dalam Diri Kita Yang Masih Jari Itu Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Jawabkan Mestinya Kita Harus Mencari Yang Asalnya Dasari Jari Biar Tidak Jadi Jari Bagaimana Kita Harus Pergi Ke Rumah Ketempat Yang Aslinya Tadi Allah Allah Itu Nama Jari Tuhan Kita Allah Nama Jari Ya Bukti Allah Yang Mana Kita Kita Puli Kelingan Dawih Makhon Zimba Waktar Wonton Rengenagung Pondok Rengenagung Rengenagung Pondok Kediri Kepung Kelo Takok Kelo Niki Njane Jara Murid Ngunu Ya Apa Kemalan Takok Nggak Paham Makanya Kelo Suwen Jamaah Nggak Paham Tekok Suwen Makanya Kelo Buka Maring Ngajit Nga Kelo Nanti Takok Dipesui Misuin Itu Boten Telung Huruf Limang Huruf Ngerti Limang Huruf Dimulai D Diakhiri K Gara Gara Kulo Takok Tentang Wujud Allah Akhir Dengan Bahasa Sederhana Nger Allah Mui Kak Podo Ambi Allah Kak Bingung Gero Gero Allah Wilu Kak Podo Ambi Allah Mbah Kho Zim Padahal Bentinah Ya Sholat Bareng Gero Sholat Bareng Kok Ngucapi Ya Podo Allah Kok Jawabe Beliau Allah Munggir Gak Podo Ambi Allah Ku Terus Yang kedua Allah Mui Ku Wake Tambah Bingung Mana Kulo Padahal Quran Kulhu Wallahu Ahad Kok Isok Ngomong Aku Wake Ternyata Itu ada sisi Manfaat bagi saya Untuk mencari Menggali Bagaimana Ternyata Pak Allah Kuake Rupo Dunya Bruno Kadang Rupo Ilmu Kadang Rupo Anak Rupo Bucu Rupo Apa Wai Lah Kok Gak Podo Allah Ku Ahad Berarti Tauh Kita Sudah Sampai Lah 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 Anak Beliau Baru Mudeng Sue Sue Loh Disini Pak Sehingga Jujur Mawan Apa Yang Kubahas Mulai Awal Sampak Kapan Pun Itu Nguaranya Itu Endingnya Itu Maksud Tujuannya Kita Untuk Menuju Datang Musyahada Bila Mana Disitu Kok Yoh Kok Yoh Ditekani Kasaf Anggepen Iku Bonus Ingat Kita Ketika Tau Cerita Isra Miroknya Kanjeng Nabi Iku Kan Rawuning Sidratul Muntaha Ketemu Allah Tapi Sebelumnya Beliau Di Perjalankan Allah Di Alam Kasafah Ketemu Malaikat Ketemu Poro Nabi Ketemu Poro Rasul Bahkan Ketemu Iblis Jin Dan Sebagainya Ketemu Surga Ketemu Nerokok Ini Makhluk Apa Ini Bukan Tujuan Kita Tujuan Kita Adalah Likok Datang Allah Bertemu Datang Allah Selajemipun Mengapa Kita Tidak Boleh Mengatakan Itu Wali Kalau Kita Belum Jadi Wali Nyun Sewu Ma Opo Yolum Rah Orang Buta Mengatakan Bahwasannya Si agak Buta Saket Kita Menganggap Si A itu Enggak Buta Kalau Kita Tidak Tidak Buta Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengatakan Si agak Buta Lawong Kita Buta Harus Kebutaan Iku Dihilangkan Dulu Baru Bisa Mengatakan Si A Tidak Bu Tidak Buta Pun Paham Iki Ada Kaitannya Dengan Kebutaan Hati Kita Bada Allah Barang Siapa Yang Mengatakan Selain Allah Itu Wujud Itu Berarti Kita Buta Terhadap Allah Barang Siapa Hatinya Yang Mengatakan Selain Allah Itu Adam Maka Disitulah Tanda Kalau Mata Hati Kita Tidak Buta Mengatakan Melihat Beriman Dan Seterusnya Menter Melih Monggo Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas waktu yang telah diberikan Kepada Gus Mukhrasun Yang Saya Bangakan Dan Saya Muliakan Saya Minta Sedikit Penjelasan Tentang Tadi Gus Mukhrasun Menyinggung Tentang Allah Yang Tidak Melihat Lagu Sari'at Artinya Allah Hanya Melihat Lagu Apa Roh Ruh Padahal Rasulullah Dihutus ke Dunia ini Tujuannya Hanya Satu Yaitu Membentuk Akhlakul Yang Karimah Yang Versifat Sari'at Untuk Pertanyaan Yang Kedua Tentang Apa Jadab Apakah Seorang Yang Telah Zatab Itu Dalam Hatinya Itu Juga Merasa Bahwa Dirinya Itu Jagat Terima Kasih Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di Dalam Tahapan Tauhidiku Berbagai Macam Tingkatan Tadi Ada Tingkatan Allah Ilallah Ila Ila Huwa Ila Anta Ila Ana Tadi Saya Katakan Memang Allah Itu Tidak Melihat Status Fisik Tapi Allah Melihat Status Hati Itu Artinya Bahwasannya Ada Perkara Yang Penting Ada Juga Perkara Yang Lebih Penting Di atas Penting Maksudnya Adalah Gini Kita Memandang Dari Kacamata Mana Kalau Kita Memandang Dari Kacamata Syariat Yautomatis Allah Memandang Kita Dari Akhlaq Istimaiya Akhlaq Totokromo Ing munggu Ibadatul Jawareh Jasad Iki Tapi Kacamata Hakikat Mengatakan Udida Allah Hanya Memandang Bagaimana Kondisi Hatimu Apakah Hatimu Menghadap Ma'rifat Pada Allah Suhud Pada Allah Ataukah Suhud Selain Allah Dua Kacamata Yang Tidak Sama Dua Kacamata Yang Tidak Sama Terus Bagaimana Menseimbangkan Dua Kacamata Ini Sehingga Tidak Salin Menyalah Menyalahkan Inama Buistu Liutam Mimma Makarimal Akhlaq Aku Diutus Ke dunia Ini Aku Tidak Akan Diutus Ke dunia Ini Kata Rasul Kejuali Untuk Menyempurnakan Akh Akhlaq Yang Pada Saat Itu Kita Itu Akhlaq Istimai Iyaha Saja Yang Pada Saat Itu Kita Mengikuti Hanya Syariat Rasulullah Saja Tetapi Kita Belum Mengerti Belum Mengikuti Hukum Hakikati Rasulullah Belum Mengikuti Belum Belum Ada Yang Namanya Akhlaq Ilahiyah Tadi Akhlaq Istimaiyah Sekarang Akhlaq Ilahiyah Apa Akhlaq Ilahiyah Akhlaq Etika Totokromo Ruh Pada Allah Ini Yang Sering Kita Sebut Sebagai Hablum Minal Minallah Akhlaq Istimaiyah Ini Yang Sering Kita Sebut Sebagai Hablum Minan Minanas Tapi Kita Memahami Hablum Minallah Dengan Hablum Minanas Pandangan Syariat Beda Hablum Minanas Urusan Selain Menyembah Koyok Saya Amik Tetangga Jaga Hubungan Yang Langsung Dengan Manusia Kalau Hubungan Langsung Pada Allah Juntuh Sholat Juntuh Zakat Boso Haji Tapi Kalau Kita Melihat Kacamata Hakikat Hablum Minallah Itu Urusan Ruh Pada Allah Hablum Nanas Urusan Jasad Terhadap Sesama Manusia Tetangga Satu Si A Si B Podo Islam Ketika Saat Maghrib Tiba Si A Gak Namusola Si B Namusola Bahkan Si A Ikuman Gitaran Api Enggak Tadi Gak Sinkron Gak Sinkron Nyonsewu Mungkin Dibuka Dalam Surat Al-Imron Ayat 31 Terkait Ngikuti Rasulullah Yang Bagaimana Kalau Boleh Saya Katakan Kita Sebagai Umat Tidak Hanya Mengikuti Di Jalur Syariat Saja Karena Sistem Syariat Kanggung Membentuk Akhlak Istimai Jasad Tapi Juga Kita Harus Mengikuti Jalur Rasulullah Dari Sisi Hakikat Supaya Bisa Sampai Kemarifat Ini Yang Sistem Hakikat Ini Untuk Membentuk Etika Ruh Langsung Pada Allah Sebab Di Dalam Islam Ada Syariat Hakikat Dan Dan Marifat Dan Manusia Kita Umat Islam Itu Disamping Ada Jasmani Juga Ada Roh Rohani Tidak Tidak Jasmani Di Disitu Ikuti Aku Kata Rasulullah Kalau Kau Mau Mengikuti Aku Yuhbib Kumullah Yuhbib Bakal Mencintai Sopo Allah Kusi Allah Cintamu Cintamu Akan Diterima Oleh Allah Sebab Cintamu Terhadap Selain Allah Sudah Kau Lepaskan Kau Lepaskan Ngaji Tentang Tasawuf Iki Ditelan Mentah Di Dalam Taukid Allah Ambe Hua Muten Cetawa Muten Singkron Kecuali Kita Sudah Sadar Diri Untuk Masuk Di Taukid Ila Antah Baru Bisa Menerima Jadi Jawaban Allah Iku Melihat Status Juru Iku Pandangan Hakikat Bukan Pandangan Sare Sare Nek Pandangan Sare Gak Sama Dengan Pandangan Hakikat Ahli Sare Dengan Ahli Takik Iku Gak Sama Mandangi Contoh 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 Wong Sare Sare Nek Mandang Tengkuloh Sing Najiku Kuloh Makhluk Angkatan Oke Sare Sare Mandangi Sebab Memakai Lewat Ainul Basari Meripat Do Wujud Menung Sare Akhir Napsu Melibu Sifat Basiro Akal Ngomong Kalkan Dan Roh Iku Mau Nek Sing Najiku Mukhrason Akhir Diomong Diomong Neneng Adi Jire Dengan Yakin Sing Haji Makhluk Sing Berperan Kuloh Makhluk Oke Niki Kita Sing Golongan Ahli Syariah Sing Tauhid Kita Masih Ada Di Ilallah Dengan Ilahuah Coba Bagaimana Sampai Dekan Terhadap Orang Yang Tauhid Nya Ilah Anta Bahkan Sampah Anah Mungkin Mengatakan Dan Yakin Yang Menyampaikan Itu Seongkok Makhluk Karena Beliau Itu Melihat Hidupnya Sudah Tidak Mengatakan Mukhrason Itu Punya Hak Hidup Karena Wujud Dahir Mukhrason Bagi Beliau Itu Sudah Fana Akhirnya Yang Nyanta Bagi Beliau Hanyalah Allah Bukti Ini Apa Bisa Mukhrason Iki Wajah Tanpa Ada Allah Dalam Diriku Hidup Itu Bukti Saket Mulai Jagad Etan Sampai Jagad Kulon Yang Memiliki Dan Yang Menguasai Itu Hanyalah Allah Akhirnya Dijawab Tauhid La Ilaha Ilaha Anta Ditahapan Su'arul Basiroh Ngeten Aku Isok Gerak Sebab Digerak No Allah Aku Gerak Iki Isok Gerak Sebab Digerakan Allah 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 Ngeten 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 Terus Sifat Ngeten Ngeten Berarti Ini Belum Dikatakan Ahad Belum Dikatakan Esa Belum Yeniki Allah Allah Iku Ahad Tunggal Tunggal Esa Ngetunggal Iku Ga Anok Liyane Nget Sici Anok Luru Luru Anok Telu Ngetunggal Bawa Ngeten Liyane Lain Ngetel Liyane Pertanyaannya Mengapa Sampak Subih Jadab Yang Jadab Iku Dos Bundi Ngeten Oh Nyadari Nek Neng Mana Iku Jadab Mata Sang Getah Dia Kevana An Kantun Nengali Jadab Wonten Alam Jabarut Opo Alam Lahut Kari Nen Nek Alam Jabarut Mohon Maaf Ngesaget Awad Dewi Iku Jadab Nang Sesuatu Sinti Jadabi Nek Alam Lahut Iku Nen Nen Tersibukkan Hati Sampen Proses Ahad Dia Nujuk Ke Ahad Ngaku Ngaku Mata Saga Mata Mata Saga Kados Tiang Tilem Nih Ngul Mata Ngerti Tiang Tilem Ngerti Tiang Tilem Ngerti Apa E Mata Ngerti Aku Mang Sarungan Opo Suaran Opo Udo Mujur Nandi Mata Ngertas Mata Ngertas Itu Rosok Gambaran Jadab Sehingga Apa Yang Akwal Yang Muncul Pada Pada Dirinya Nggak Terasa Mata Terasa Mata Ngerti Mungkin Iku Bisa Njenengan Alami Tadkalan Njenengan Tidur Tidur Kok Apa Tidur Iku Sampai Nggak Bermimpi Kadang Kadang Bermimpi Kadang Bermimpi Nek Bermimpi Jelas Tenggeriku Sampai Nggak Mungkin Ngomong Aku Ngin Ngin Mungkin Sampai Tenggeriku Kok Diber Berguguk Dicokot Mesti Melayu Nek Jari Wang Nek Turun Melungker Melayu Nek 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 Kaisok Banter Jari Turun Melungker Jari Ketika Di dalam Alam Mimpi Nek Nek Mungkin Iki Mimpi Kecuali Nek Sadar Baru Bisa Ngomong Iku Mimpi Jadi Alam Majedubun Alam Jadab Iku Alam Dimana Baik Akal Maupun Hati Nek Dilalaikan Dengan Urusan Teng Pelah Hal Lihis Kok Yung Ngak Nek Nek Jadab Murni Saket Murni Saket Sabun Kefanaan Termasuk Dirinya Ingat Pak Rantai Nek 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 Paling Halus Adalah Diri 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 Nek Hasut Ria Takabur Pemauan Mudah Nek Seng Paling Ngawang Nek Diri Keakuan Hamba Keakuan Hamba Yang muncul Dirinya Iki Coro Rantini Nafsu Sing Paling Al Alus Katus Mau Ngaku Iling Nek Dewi Kuja Jadab Deing Ngaku Nek Dewi Ewa Wali Laiki Aku Maka Ini Saya Katakan Ini Nek Nek Mungkin Pasal Uto Makolah 15 Sampai 24 Pak Ya Iku Syaikh Ibn Alta Ilai Dawa Bagaimana Mungkin Son Awak Mu Nek Mo Jokerto Ditaleni Dirantik Isok Tutup Ngersik Kaisok Isok Awak Sampai Ngersik Rantini Kudu Dilepas Langkung Rumi Terlebih dahulu Dilepas Baru Saket Ke Gersik Bagaimana Mungkin Rohmu Itu Bisa Sampai Pada Allah Lawang Rohmu Iku Diikat Atau Ditaleni Atau Dirantik Oleh Nafs Yang Paling Halus Yang Berupa Pengakuan Atas Diri Hamba Buk Saket Ini Dados Jabani Bun Boten Woten Tiang Majed Bun Majed Jadab Iku Kelakuan Wange Jene Majed Dup Ya Gak Pernah Kemudiku Ngaku Ngaku Atau Bahkan Iling Kalau Dere Eja Jadak Ada Lagi Bapak Bapak Ibu Hadirin Jamaah Rokimakum Allah Itulah Apa Yang Kita Terima Semata Mata Datangnya Dari Allah Mudah Mudah Menjadikan Satu Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Dan Anak Putu Kita Orang Dekat Kita Ilah Yaum Al-Qiyamah Lahum Al-Fatiha A'udhu Bila Innes Sayyid Iyadan A'udha Iyadan Sayyid Akhir Al-Kalam Hadirin Allah Wa Iyakum Wal Afaminkum Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh